Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Jangan lupa kita selalu Mengucapkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT Yang telah memberikan Kesehatan kepada kita semua sampai hari ini Pada materi hari ini Yang akan saya bahas Tentang peraturan pertandingan Kesalahan, pelanggaran Dan pola permainan dalam bola basket Sedikit mengulas Tentang pengertian permainan bola basket Permainan bola basket adalah Permainan yang dimainkan oleh dua tim Dengan masing-masing tim Terdiri dari lima orang Nah, untuk pertandingan bola basket Biasanya Dimainkan dalam Empat babak Jadi, masing-masing babak Itu sepuluh menit Nah, di setiap Sehabis melakukan pertandingan Sepuluh menit Nanti ada istirahat Selama sepuluh menit Setiap babak Kemudian Sedikit mengulas lagi Tentang materi-materi yang dahulu Yaitu tentang Apa saja sih teknik dasar Yang ada di permainan bola basket Di sini ada Passing Passing kan ada beberapa macam Yang biasanya yang Yang paling Mendasar yaitu teknik chest pass Teknik overhead pass Kemudian Teknik bone pass Kemudian dribble Kemudian Ini ada pivot Pivot itu Jangan sampai lupa Pivot itu Teknik berputar Dengan menggunakan Satu kaki sebagai poros Jadi, salah satu kaki itu Harus Tetap berada di tanah Jangan sampai Kaki dua-duanya itu Melompat atau Tidak menginjak tanah Kemudian Yang terakhir itu Ada Shooting Shooting itu ada Banyak macamnya Ada dari Layup shoot Jump shoot Terus Shooting free throw Jadi, ini hanya Sedikit mengulas saja Kemudian Kita lanjut ke Slide selanjutnya Kemudian Di sini ada Peraturan Pertandingan Bola basket Yang pertama Akan saya bahas Yaitu tentang Peraturan Bola basket Dalam segi Ukuran lapangan Untuk ukuran Lapangan Bola basket Sendiri Itu Memiliki Perbedaan Antara NBA Dan FIBA Jadi, untuk aturan FIBA Panjang dan lebar Lapangan adalah 26 x 14 meter Sedangkan Kalau menurut NBA Itu Panjangnya 28,5 x 15 meter Jadi, untuk yang NBA ini Panjangnya itu 28,5 meter Terus Lebarnya 15 meter Kemudian Untuk Ukuran Diameter Lingkaran Yang di Tengah Itu Berdiameter 3,6 meter Jadi, ini Sama Kalau untuk Ukuran Diameter Lingkaran Tengahnya Antara Aturan Dari FIBA Dan NBA Kemudian Ring basket Itu Tingginya 2,75 meter Dengan Diameter Ring 0,45 meter Kemudian Papan Tempat Ring Basket Panjangnya 1,8 Kemudian Lebarnya 1,2 Meter Yang Kedua Peraturan Bola Yang digunakan Dalam Permainan Bola Basket Yang pertama Ini Keliling Bola Basket Harus Berada Di Kisaran 75 Sampai 78 Senti Kemudian Yang kedua Untuk Beratnya Berada Di Kisaran 600 Sampai 650 Gram Untuk Ukuran Beratnya Ini Tidak Boleh Lebih Dan Tidak Boleh Kurang Karena Apabila Lebih Nanti Bolanya Kurang Enak Atau Kurang Nyaman Saat Kalian Memainkannya Kemudian Pembahasan Yang ketiga Yaitu Waktu Pertandingan Bola Basket Jadi Di setiap Pertandingan Bola Basket Dibagi Menjadi 4 Babak Setiap Babak 10 Menit Nah Kemudian Apabila Di Babak Terakhir Skor Sama Jadi Misalnya Di Babak Terakhir Skor 40 40 Nah Itu Nanti Ada 2 Babak Tambahan Ya Nanti Tiap Babak Sama Selama 10 Menit Hanya Yang Membedakan Jedha Istirahat Antara 2 Babak Tambahan Itu Selama 2 Menit Aja Kalau Untuk Waktu Normal 10 Menit Istirahat Kalau Untuk Babak Tambahan Hanya 2 Menit Untuk Istirahat Kemudian Pembahasan Yang keempat Tentang Aturan Memainkan Bola Saat Pertandingan Yang pertama Yang paling Paling Mendasar Skor Terhitung Jika bola Masuk Ring Kemudian Yang kedua Memegang bola Harus Diantara Kedua Telapak Tangan Yang ketiga Pemain Bisa Melempar Bola Ke arah Manapun Asal Tidak Keluar Lapangan Tapi Dilarang Meninju Bola Jadi Di bola Permainan Bola Basket Tidak Boleh Meninju Bola Kemudian Pemain Tidak Boleh Membawa Lebih Dari Tiga Langkah Tanpa Menribel Ini Biasanya Disebut Traveling Kalau Di bola Basket Kemudian Jika Bola Keluar Lapangan Oleh Lawan Pemain Diberi Lemparan Kedalam Dalam Jangka Waktu Lima Detik Apabila Melebihi Lima Detik Lemparan Akan Diberikan Kepihak Lawan Kemudian Tim Yang Skor Bola Masuk Ring Yang Paling Besar Dialah Yang Pemenang Atau Yang Memenangkan Pertandingan Tersebut Ya Kemudian Materi Yang Kelima Yang Akan Saya Bahas Yaitu Jenis Pelanggaran Dalam Permainan Bola Basket Yang Pertama Foul Foul itu Meranggar Pemain Lawan Dengan Posisi Pertahanan Yang Salah Nanti Ini Langsung Diberikan Sebuah Pelanggaran Untuk Tim Yang Melakukan Foul Ini Kemudian Yang Kedua Traveling Traveling Itu Yang Sudah Saya Bahas Di Awal Tadi Yaitu Menggiring Bola Dengan Lebih Dari Tiga Langkah Tanpa Melakukan Dribble Bola Kemudian Yang Fall Offensive Itu Adalah Memukul Atau Melakukan Serangan Terhadap Musuh Yang Berada Posisi Di Depan Kita Misalnya Dengan Memukul Mendorong Atau Yang Jenis Pelanggaran Kasar Lainnya Kemudian Yang Keempat Fall Out Ini Si Pemain Telah Membuat Lima Pelanggaran Ini Versi Viva Kemudian Untuk Versi NBA Si Pemain Melakukan 6 kali Pelanggaran Atau Melakukan Pelanggaran Teknis 2 kali Dalam 1 Pertandingan Pemain Tersebut Diharuskan Keluar Dari Permainan Atau Dikeluarkan Dari Pertandingan Kemudian Yang Kelima Double Dribble Yang Selanjutnya Double Dribble Pelanggaran Dimana Pelanggaran Yang Terjadi Dimana Bola Berada Dalam Kondisi Mati Jadi Kamu Diharuskan Untuk Menggiring Bola Kembali Atau Melakukan Dribble Ulang Kemudian Yang Selanjutnya Three Second Violation Pelanggaran Yang Diberikan Saat Pemain Berada Di Zona Bebas Selama 3 Detik Di Zona Bebas Ini Di Sekitar Lingkaran Tengah Jadi Misalnya Kalian Berada Di Zona Tersebut Selama 3 Detik Nanti Tanpa Keluar Dari Area Tersebut Nanti Kalian Akan Diberikan Sebuah Pelanggaran Yaitu Pelanggaran Three Second Ini Kemudian Offensive Three Second Jadi Ketika Kalian Melakukan Penyerangan Itu Kalian Berada Di Pertahanan Lawan Nah Selama 3 Detik Kalian Tidak Melakukan Shooting Atau Tidak Melakukan Apapun Nanti Kalian Akan Dikenalkan Pelanggaran Jenis Ini Jadi Pelanggaran Jenis Offensive Three Second Kemudian Yang Selanjutnya Defensive Three Second Jadi Ini Kebalikannya Dari Offensive Jadi Ketika Kalian Ketika 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 Kalian Diserang Nah Kalian Bertahan Di Dalam Area Pertahanan Kalian Selama 3 Detik Nah Itu Nanti Kalian Akan Dikenakan Pelanggaran Defensive Three Second Nah Bentuk Hukuman Untuk Tim Lawan Itu Dia Dapat Satu Lemparan Kedalam Yang Selanjutnya 24 Second Violation Jadi Pemain Tim A Tidak Melakukan Shooting Baik Lay Up Sedang Kering Lawan Setelah Waktu 24 Detik Jadi Bola Pindah Ke Tim B Kemudian Yang Selanjutnya 8 Second Violation Pemain Tim A Tidak Keluar Dari Posisi Pertahanan Selama 8 Detik Jadi Ini Penjelasannya Ketika Tim A Tidak Keluar Di Posisi Pertahanan Selama 8 Detik Jadi Bola Akan Pindah Ke Tim B Kemudian Back Ball Atau Back Pelanggaran Karena Pemain Membawa Kembali Bola Ke Area Defensif Setelah Melewati Garis Tengah Jadi Ketika Kalian Membawa Bola Sudah Melewati Garis Tengah Tidak Boleh Kembali Ke Area Pertahanan Kalian Jadi Harus Dipasing Kedepan Kemudian Untuk Terakhir Blocking Fall Yaitu Sebuah Pelanggaran Atas Kekerasan Saat Menghadang Lawan Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Jenis-jenis Kesalahan Dalam Permainan Bola Basket Yang Pertama Ilegal As Hand Adalah Kesalahan Yang Dibuat Oleh Pemain Karena Melakukan Pukulan Kepada Salah Satu Anggota Tubuh Lawan Kemudian Yang Kedua Bloking Memblokir Lawan Dengan Memblokir Pergerakan Lawan Maksudnya Itu Kalian Diam Di tempat Dengan Menutup Pergerakan Lawan Jadi Kalian Menggunakan Tangan Kalian Diam Di tempat Menghalang Pergerakan Lawan Nanti Kalian Akan Dikenakan Kesalahan Ini Kemudian Yang Ketiga Elbow Adalah Pelanggaran Karena Kalian Melakukan Sikutan Kepada Si Lawan Yang Keempat Holding Yaitu Sebuah Kesalahan Yang Terjadi Karena Menarik Lawan Bisa Menarik Tangannya Bisa Menarik Bajunya Dan Lain Sebagainya Dengan Maksud Menguasai Bola Kemudian Yang Selanjutnya Pusing Yaitu Gerakan Mendorong Lawan Dengan Maksud Menyambar Bola Atau Mencederai Lawan Kemudian Kesalahan Dalam Pertandingan Bola Basket Yang Selanjutnya Yaitu Charging Charging Disini Merupakan Kesalahan Yang Dilakukan Ketika Memukul Lawan Yang Mempertahankan Posisinya Jadi Misalnya Dia Sedang Melakukan Ingin Melakukan Bloking Kepada Pemain Lawan Nah Si Pemain Tersebut Melakukan Suatu Pukulan Atau Memukul Si Pemain Tersebut Yang Istilahnya Mempertahankan Posisinya Jadi Menggeser Paksa Posisi Pemain Lawan Kemudian Yang Selanjutnya Double Fall Double Fall Itu Merupakan Ketika Kedua Pemain Lawan Membuat Kesalahan Pada Saat Yang Bersamaan Jadi Misalnya Ketika Melakukan Pertahanan Pemain Lawan Ini Ada Dua orang Yang Melakukan Suatu Kesalahan Secara Bersama Nah Nanti Dia Akan Dikenakan Jenis Double Fall Ini Kemudian Selanjutnya Ada Technical Fall Technical Fall Sendiri Merupakan Suatu Pelanggaran Aturan Main Yang Berhubungan Dengan Secara Teknis Seperti Pemain Memprotes Wasit Secara Terus Menerus Kemudian Tidak Menghormati Wasit Dan Juga Mengeluarkan Kata-kata Kotor Baik Itu Kepada Pemain Atau Kepada Wasit Itu Sendiri Nah Itu Dia Tadi Penjelasan Tentang Peraturan Pertandingan Kesalahan Pelanggaran Dalam Permainan Bola Basket Untuk Pertemuan Selanjutnya Saya Akan Membahas Tentang Pola-pola Permainan Bola Basket Untuk Materi Hari Ini Cukup Sekian Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Menghubungi Saya Melalui Whatsapp Dan Untuk Tugas-tugas Silahkan Dikerjakan Selamat Mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bola